Buktinya juga Joshua mempunyai, kalau memang Putri Candrawati mengungkapkan bahwasannya memang dia diperkosa dan dibanting, tidak mungkin upacara dibuatkan pas waktu meninggal itu upacara dari kepolisian. Itu kan berarti ketika dia dibuatkan upacara, berarti dia tidak ada catatan buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel youtube Edwin and Partners Law Firm. Nah, kali ini saya ditemani oleh Pak Farhan. Halo teman-teman, kembali lagi nih ketemu sama saya Farhan ya, sama Bro Fala. Nah, kali ini kita akan membahas terkait Putri Candrawati yang pada hari Senin kemarin menjadi saksi. Nah, dalam berita di Detik News, Yesri Sambo cerita sambil menangis, Joshua perkosa dan banting saya tiga kali. Nah, sebelum melangkah ke lebih jauh, saya akan bacakan terlebih dahulu isi beritanya ya teman-teman. Untuk hal itu disampaikan Putri Sat bersaksi di sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat dengan terdakwa berada Richard Elijer, Ripka, Rizky, Rizal, dan Kuat Makrup di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Nah, istri mantan Kadipropam, Polri Perdisambo, Putri Candrawati, mengatakan Brigadir Joshua Huta Barat memperkosa di Magelang, Jawa Tengah. Sambil menangis, Putri Candrawati mengaku Joshua juga membantingnya sebanyak tiga kali. Ini dalam keterangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada saat sidang. Nah, mulanya Hakim bertanya apakah Putri mengetahui perihal prosedur pemakaman bagi anggota Polri. Nah, Putri pun mengaku tidak tahu. Nah, lalu Hakim menjelaskan salah-salah agar anggota Polri mendapat penghormatan pemakaman secara kepolisian. Hakim menyebut, anggota Polri yang dimakam secara kepolisian berarti tidak mempunyai catatan buruk dalam karirnya. Nah, yang kita tahu bahwasannya, salah-salah supaya mereka dapat penghormatan pemakaman, Tanya Hakim, saya tidak tahu persis. Nah, saya sampaikan untuk mendapat penghargaan seperti itu berarti yang bersangkutan tidak boleh mendapatkan cemer sedikit pun atau noda dalam catatan karirnya, Pak. Nah, kalau kita lihat bahwasannya Putri Candrawati mengaku dia diperkosa dan dibanting secara tiga kali oleh si korban. Korban. Nah, kalau dari sini kan agak berbanding terbalik gitu, Pak. Iya, benar, Bro. Dari Putri Candrawati mengakuasinya diperkosa, nah sedangkan kalau di sini kita sudah baca dari... Memang dia diperkosa kenapa tidak sebelumnya dilaporkan kan seperti itu, Bro Pala. Kenapa baru sekarang dia mengungkapkan itu semua gitu? Apa karena memang sudah masuk ke ranah meja hijau, makanya baru diungkapkan? Kan jadi pertanyaan besar kan? Nah, padahal sebelumnya juga dari kuasa hukum dari Putri Candrawati meminta untuk sidang ini secara tertutup, Pak. Wah, sementara pokok perkaranya itu pembunuhan. Pembunuhan. Iya, teman-teman ya. Karena pembunuhan itu ya boleh terbuka. Boleh, boleh terbuka. Terkecuali itu pemerkosaan, Bro Pala. Pemerkosaan itu baru tertutup sidangnya. Kalau di sini kan seharusnya kenapa nggak dari awal gitu kan? Kalau perkaranya ini adalah perkara pemerkosaan. Nah, cuman kan di sini beda. Pokok perkaranya bahwasannya ini adalah pembunuhan berencana. Itu yang kita lihat dan yang kita dengar di video-video yang viral, baik di TikTok maupun di YouTube. Nah, lalu pertama, kata hakim, bila memang harus melakukan pelecehan terhadap Putri, tentu Yosuo tidak mungkin dimakamkan secara kepolisian, Pak. Berarti memang benar, benar ya teman-teman ya, ketika polisi melakukan tindakan yang buruk sebelum masa dia meninggal, itu tidak akan dapat, tidak akan pernah dibuat upacara. Nah, upacara. Upacara meninggalnya dia tersebut gitu. Kepolisian-polisi tersebut. Tidak bisa. Kalau memang dia mempunyai catatan buruk. Catatan buruk. Nah, ini buktinya juga Yosuo mempunyai, kalau memang Putri Candrawati mengungkapkan bahwasannya memang, dia diperkosa dan dibanting, tidak mungkin upacara dibuatkan, pas waktu meninggal itu upacara dari kepolisian. Itu kan berarti ketika dia dibuatkan upacara, berarti dia tidak ada catatan buruk sebelumnya. Berarti itu bentuk penghargaan dari kepolisian, bro. Nah, lalu selanjut lagi, pak tanya Almarhum Yosuo kemudian dimakamkan dengan kebasaran dari kepolisian. Kalau seandainya dia seperti yang saudara tadi sampaikan, tadi melakukan pelecehan seksual kepada saudara, tentunya dia tidak mendapatkan hal itu. Iya, tidak mungkin dapet dia. Itu kan sebagai dari penghormatan ya. Penghormatan. Penghormatan dari kepolisian, buat anggota polisi, yang tidak ada catatan buruk. Catatan buruk. Makanya dibuat upacara, meninggalnya polisi tersebut. Kan gitu. Nah, lalu yang kedua, pak. Saudara sampaikan pada saat mengenai Dali Plecan itu, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu, pak. Iya, pasti. Karena tidak terbukti. Tidak terbukti bahwasannya melakukan pelecehan. Iya. Nah. Dan itu juga, kemarin saya sempat ada lihat, itu sempat diuji juga, kan? Iya, diuji juga terkait kebenaran dan... Iya, kebenarannya. Teman-teman mungkin ada yang lebih tahu terkait kasus ini, ya teman-teman bisa sharingkan atau bisa tulis di kolom komentar di Youtube kami. Dan, ada lagi, pak. Terkait untuk yang di video ini kan, saya melihat bahwasannya, koronologinya itu ketika di penembakan di Saguling, Barada E ini, ini kan ditarik untuk menembak saudara si korban tersebut. Nah, si korban tersebut pun ditarik dengan berhadapan jaraknya sekitar 2 meter. Nah, dalam waktu 2 meter ini, Ferdi FS menyuruh kepada Barada E untuk menembak sebanyak, kalau tidak salah, 4 sampai 5 kali. Dan saya lihat juga FS juga ada melontarkan senjata menembak belakang si korban ya. Si korban. Nah, ini kan ungkapan dari Barada E bahwasannya FS menembak. Nah, cuman dibantah lagi sama Ferdi Sambo, bahwasannya dia tidak menembak. Tapi di endingnya dia keceplosan bahwasannya dia menembak. Dia menembak belakangnya kan? Ada 2 kali tembakan dari dia. Ya, sebenarnya ini kasus ya kita bisa melihat bahwasannya ini. Udah kelihatan, doa titik terang udah kelihatan lah. Mana yang sekiranya berbohong, mana yang sekiranya benar. Memang benar-benar. Ya, semoga aja ya teman-teman ya, kita berdoa agar memang proses ini memang sebenar-benarnya gitu. Putusannya itu memang sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, untuk mungkin ya teman-teman ya bisa untuk melihat terkait kasusnya dalam persidangan ya teman-teman bisa memantau di pengadilan negeri Jakarta Selatan melalui media-media yang lain ya teman-teman kalau kepo atau penasaran apa sih sebenarnya gitu isi dalam persidangan tersebut gitu ya teman-teman bisa lihat lah di beberapa media. Dan buat teman-teman juga ya semua komentarin ketika ada yang ingin dipertanyakan tentang seputaran hukum ya. Terkait dengan persidangan Perdi Sambo ini pun tidak masalah gitu. Ada masalah di saudara juga pertanyakan, kita tetap membuka kolom komentar sebesar-besarnya. Telepon kita juga bisa. 24 jam kita bisa mendengarkan cerita saudara gitu. Terkait dengan masalah hukumnya. Lalu, menurut Bapak, dari kita lihat bahwasannya keterangan-keterangan saksi, menurut Bapak, Perdi Sambo ini bisa sih dikenakan pembunuhan berancana? Kalau kita lihat ya Pak ya? Kalau sejauh ini kita lihat itu dudukan perkaranya memang pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Iya. Sampai saat ini kita lihat memang dari saksi-saksi ya pembunuhan berencana. Karena memang sebelumnya dia membuat skenario, membuat dari awal gitu. Ada perencanaan yang dia buat. Brokwala. Makanya, kalau ini memang dudukannya seperti ini dan akhir putusannya itu pembunuhan biasa, itu menurut saya lucu aja sih bro. Tidak tidak sesuai. Tidak sesuai ya Pak. Iya kita minta juga buat hakim juga memutuskan dengan seadil-adilnya. Harapan kita ya. Harapannya begitu kan. Mungkin cukup sekian dari kami untuk sharing-sharingnya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.